Guys, pagi ini opa ada di Soto Ayam Semarang Apa Garuda ya namanya? Soto Ayam Garuda Soto Ayam Semarang Garuda Yang berada di persis seberang gerbang kompleks mutila Garuda Teluk Naga Namanya apa? Desa Kamung Melayu Timur ya? Iya Kecampatan Teluk Naga, Tanggerang, Banten, Indonesia Kali ini opa lagi mau coba makanan khas Semarang yaitu Soto Ayam Dimana Soto Ayam ini diberikan beberapa topping yaitu ayam Basicnya kemudian ada juga sate-sate yang ditusuk-tusuk yang dijual terpisah Mana ini wongi? Wongi pandi Wah kabur ke AP Oke guys, kita coba tanya sama penjual atau pedagang sotonya Karena ini sebenarnya tetangga opa ini Di watas dia tinggal Plastiknya ada? Aduh, lu gak lengkap ya? Oke guys, kita tanya sama abang yang jual sotonya Ini soto angkringannya kayak gini nih Kalian bisa lihat dia ada beberapa sate yang ditusuk-tusuk sama lidi Kemudian ada ayamnya Nah kalian bisa lihat nih ayamnya Kemudian ada apa nih? Bihur ya? Soun Terus ada toge Juga ada beberapa bumbu-bumbu yang memang mereka sajikan untuk kelengkapan topping Kemudian ini Apa namanya? Dandang ya? Dandang tempat masak kuahnya Oke guys Lihat tuh Sampai ngebul dan Belubuk-belubuk Nah itu guys Oke guys Kita akan tanya langsung kepada pemilik atau pedagang dari soto ini Eh Panggil Sampian Aku mau tanya Kok malah kabur Apa jenengnya mas? Apa namanya? Mas Alip Mas Alip Mas Alip ya? Mas Alip Sampian udah berapa lama jualan soto ini? Kalau saya baru 5 tahun 5 tahun Sebelumnya yang jual siapa? Ada orang tua Orang tua Ibu atau bapak? Bapak Bapak dan ibu? Iya Oke bapak udah gak ada atau kemana? Bapak udah gak ada Udah gak ada Berapa tahun yang lalu? 3 tahun 3 tahun yang lalu Jadi sekarang yang nerusin Sampian sama ibu Ibu yang masak di rumah Sampian yang jual disini Boleh cerita sedikit Selama jualan disini Sejak puluhan tahun barangkali ya Itu apa sih yang Dirasakan sama Sampian dan keluarga? Coba ngomong disini Ya Ya gimana ya? Alhamdulillah deh gitu Alhamdulillah Masih berjalan ya Pelanggannya Masih setia datang ya Kalau boleh tau Harga semangkuk Bantro Paling murah berapa? 13 ribu udah sama nasi 13 ribu sama nasi Jadi kalau di sotonya aja berapa? 10 ribu 10 ribu guys Jadi kalian bisa datang ke Warung sotonya Si Mas Alif ini Yang ada di Seberang gerbang Rumahan Kompleks Mutiara Garuda Nah ini Khas Semarang ya Khas Semarang Nah ini pelanggannya juga Saya lihat Lahap-lahap makannya nih Luar biasa Berarti dia pelanggan lama nih Boleh kita tanya nih ibu Ibu maaf ibu lagi makan Tapi saya tanya sebentar ya ibu ya Boleh Ibu dengan ibu siapa maaf? Ibu Tini Ibu Tini Asal dari mana ibu? Saya dari Cianjur Cianjur Orang Sunda atunya Mohon Gimana tinggal bu? Ada di Beluk Naga Daerah Beluk Naga Udah lama berlangganan Dengan suatu ini? Ya Udah lama Lama ya Tahunan berarti ibu ya Iya Bukan harian ya Luar biasa Tapi makan gak siapa hari bu? Enggak sih Kalau lagi pengen aja Lagi pengen aja Kadang-kadang bagus buat keluarga juga Terus testimoninya Nilainya kalau dihitung Satu sampai sepuluh berapa bu? 10 10? Saya suka Guys Luar biasa Ibu Tini Ini memberikan nilai terbaik Nilai sempurna Bukan nyaris Tapi nilai sempurna Kita patut ancungi Dua jempol guys Oke Bu terima kasih ya Ibu telah Apa namanya Telah memberikan Satu testimoni Yang jujur Tanpa Tanpa paksaan ya bu ya Asli Makasih bu Lanjut silahkan bu Maaf Bapak Bapak udah makan di sini Berapa lama bu? Satu tahunan Satu tahunan Bapak dengan siapa namanya pak? Masri Pak Masri tinggal di kompleks pak? Tinggal di sini Tambung Melayu Tambung Melayu Masih teluk naga juga ya pak Oke ini mau kerja pak Ceritanya Balik Oh Kerja malam pak Di bandara atau di mana pak? Di bandara Di bandara di mananya pak? Apron Apron berarti di lapangan ya pak Karena saya juga mantan pak Jadi saya dulu di pensiunan Sudah dua tahun yang lalu Jadi kita sama-sama di bandara berjuang pak Oke pak Kalau gitu terima kasih pak Bapak Testimoninya Kalau satu sampai sepuluh Berapa kilain nilainya ini? Ya mayan lah Berapa? Ya sembilan Sembilan lah Sembilan ya? Nyaris sempurna ya 9,9 Wah itu sempurna juga guys Sekarang hampir 10 Oke terima kasih bapak Sambil jumpa lagi Sehat selalu ya pak ya Oke makasih Oke guys Itulah beberapa testimoni Yang disampaikan oleh para pelanggan Dari Soto ini Sekali lagi terima kasih Atas perhatian kalian Yang kebetulan Mau sarapan Mau makan siang Soto khas Semarang Kalian bisa datang Seperti yang disebutkan Atau disampaikan opata di alamatnya Oke mas Alip Saya ucapkan terima kasih Atas kesempatan pagi ini Mudah-mudahan Sotonya tetap berjalan Sebagaimana mestinya Dan cita-cita keluarga Dan mudah-mudahan Masih diminati oleh Masyarakat Teluk Naga khususnya ya Oke Makasih mas Salam sehat selalu Oke salam buat keluarga Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke guys Jangan lupa like, komen, subscribe Di channel The Power of Teluk Naga Jangan lupa sekali lagi The Power of Teluk Naga Salam